Hasil imbang 1-1 Thailand melawan Vietnam akhirnya mengkandaskan asa Indonesia untuk maju ke semifinal Walaupun sebenarnya Indonesia pada laga melawan Myanmar tampil cukup menarik Namun hasil imbang Thailand melawan Vietnam 1-1 akhirnya menjadi penentu bagi kandasnya Indonesia untuk maju ke bawah berikutnya Ini dikarenakan memang ketentuan peraturan dalam turnamen kali ini memang begitu Jika ada beberapa negara yang hasilnya imbang nilainya imbang maka ditentukan dengan head to head Baru setelah head to head ditentukan dengan selisih goal Jika Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar namun tetapi Vietnam berhasil menahan imbang Thailand Baik 1-1, 2-2 ataupun 3-3 Itu juga akhirnya yang akan lolos adalah Vietnam dan Thailand Jadi dikarenakan hasil kali ini Thailand melawan Vietnam berakhir dengan imbang 1-1 Maka sudah pupus sudah Habis kandaslah Indonesia dan tidak bisa masuk ke bawah berikutnya Walaupun sebenarnya pada turnamen kali ini permainan tim Nas U19 sungguh luar biasa ya Terbukti dengan kemenangan yang luar biasa Terus saja Indonesia mampu menang besar melawan musuh-musuhnya Malam ini saja mampu mengkandaskan permainan Myanmar dengan 5-1 Ini cukup besar Setelah sebelumnya menang melawan Filipina juga dengan skor besar Ini namun asa Indonesia kali ini harus kandas Setelah Vietnam melawan Thailand berakhir imbang dengan skor 1-1 Setelah Vietnam berakhir imbang dengan skor 1-1